Halo, good morning, welcome back to the youtube channel, kita ketemu di hari Senin untuk weekly market outlook untuk minggu ini, untuk minggu terakhir di bulan September 2023. Oke, untuk yang pertama kita mulai langsung dari market gold terlebih dahulu, seperti biasa kita mulai dari time frame acuan yaitu time frame daily. Nah, saya mau menganalisa sedikit dari minggu lalu itu saya biasnya adalah ke bawah ya atau downside. Dan minggu lalu pas menjelang FOMC, harga itu sempat naik ke Rp1940.47 disini ya, dan itu break di atas daripada Kumo dan kemudian ninggalin upper shadow atau weak. Oke, close di harga Rp1930 kembali dan kembali harga down ke harga Rp1913, harga terendahnya. Dan saya beberapa kali ngambil posisi, ya dan terakhir itu posisinya adalah hit, break even. Nah, jadi bagaimana untuk minggu ini? Sama, bayar saya masih to the downside. Oke, bayar saya masih ke bawah. Nah, permasalahan adalah kita mau entry di harga berapa. Oke, nah dari sini kita bisa lihat kenapa bayar saya to the downside karena cloudnya ini juga masih cloud bearish. Kemudian walaupun dijunnya di bawah, tenkannya di atas, namun harga nggak bisa keluar daripada cloud ini. Dan kalian lihat cloud ini, cloudnya ini bearish. Bearish. Ini juga makin rendah atau secara structure market ini kita bisa melihat ya. Ini adalah di sini, ini adalah high. Kita punya lower high, kita punya lower high, kita punya lower high. Oke, jadi secara Ichimoku maupun structure market ini adalah arahnya ke bawah. Oke, nah bagaimana dengan minggu ini? Untuk minggu ini, personally saya bakal, seperti yang saya sudah sebutkan, Saya bakal sell kembali, bayar saya, saya lebih nyaman untuk sell. Sell adalah di harga Rp.1930-Rp.1940 dengan area invalidasi adalah di sini. Oke, area invalidasi adalah di atas Rp.1952. Oke, jadi Rp.1930-Rp.1940 itu adalah area ideal menurut saya untuk ambil posisi sell. Dan personally saya bakal trade apabila harga refund ke area sana. Nah permasalahan adalah kenapa nggak ambil posisi buy Kalau memang dia bisa ke Rp1930-an sampai Rp1940-an Nah jadi menurut saya posisi sell bakalan punya risk and reward ya Risk ratio yang lebih bagus dibandingkan posisi buy Kalau kalian ambil posisi buy dia upside Rp1930-an atau Rp40-an Let's say itu cuma kira-kira seratusan pips ke atas Dengan resiko ke bawah yang menurut saya dia bakal ngejar at least ke sini Rp1910-Rp1915 Jadi rewardnya itu lebih bagus untuk posisi sell daripada posisi buy Jadi untuk minggu ini menurut saya Saya bakalan ngambil sell kembali Kalian bisa lihat juga disini walaupun ini cloudnya bullish di 4 jam Walaupun cloudnya ini bullish Namun Kijun di atas daripada Tenkan Oke kalian juga bisa lihat ini adalah big rejection disini Big seller disini Oke dia harga Rp1940-an So Rp1930-an sampai Rp40-an itu adalah area selling saya Invalidasi di atas Rp1952 Oke target adalah Rp1910 sampai dengan Rp1915 At least kita revisitnya ini kembali low disini Dan apabila harga break di bawah ini Nggak usah heran kalau harga kembali ke Rp1880-an Oke itu outlook saya untuk gold minggu ini Ya kita langsung ke market US oil Oke ini adalah market US oil Nah untuk market US oil buyer saya juga sama dari minggu lalu sampai dengan sekarang Untuk US oil market buyer saya adalah tetap to the downside Ya dan saya masih hold posisi sell saya Buat teman-teman semuanya Ya kalian boleh cari harga sell Ya mungkin yang ideal itu adalah Rp91 sampai dengan Rp92 Oke put your stop loss above this hike Ya Rp9262 stop loss di atas ini Oke dengan target ya harga adalah medium term Kembali ke antara Rp85-Rp88 harga low kemarin Ya Rp88.33 harga low kemarin Medium termnya adalah Rp85 Oke itu untuk US oil kenapa Karena saya lihat di chart 4 jam Kalian bisa lihat ini keep pushing to the upside Ya ini saya tutup dulu Ya ini keep pushing to the upside Namun disini saya bisa lihat oil ini losing momentum Kenapa saya katakan losing momentum Kalian bisa lihat disini Terjadi divergensi di chart 4 jam Oke so ya disini ada pertanda Drop disini adalah pertanda Harga mungkin reverse Atau bakalan punya kesempatan koreksi besar Oke targetnya itu adalah Tadi saya sudah sebutkan Rp88 sampai Rp85 Oke nah jadi buat teman-teman semuanya Menurut saya risk and reward yang bagus Untuk US oil adalah posisi sell Ya harga idealnya adalah Rp91 sampai dengan Rp92 Put your stop loss above here Ya di atas Rp92.62 Dan kalian bisa inchar Rp88 sampai dengan Rp85 Untuk target profitnya Oke next saya mau update sedikit Untuk market USD yen ya Yang dari minggu lalu saya katakan Saya expect peak downward Namun belum terjadi Saya mau update sedikit Oke teman-teman semuanya Ini adalah market USD yen Dimana disini Ya ketika ini terjadi ya Ketika terjadi bearish engulfing disini Ya saya terus terang Saya ngambil posisi sell Di 147.50an 60 Oke dan kenyataannya market malah break di atas Dan saya put stop loss 20-30 pips di atas ini 148.462 stop loss saya di atas ini Oke nah apabila market gak bisa koreksi Yang gak ada koreksi sama sekali Hit stop loss saya Maka saya akan biarkan Saya akan inchar higher price Untuk ngambil posisi sell kembali Re-entry kembali Namun apabila market memang Ya drop ya Dekat harga sell saya Atau saya akan usahakan keluar Dengan break even Ya break even Oke kenapa Karena saya expect sebenarnya Setelah ini Setelah disini Harga ada bearish engulfing seperti ini Harga bakalan turun Namun kenyataan tidak terjadi POJ tidak melakukan apapun Ya kalau dari secara fundamentalnya POJ tidak melakukan apapun Lalu market push Sudah upside kembali Biar saya masih sama ya Secara structural itu masih sama Saya masih expect Harga itu Kalian bisa lihat ya Ini downward Saya tutup biar kalian bisa lihat dengan jelas Ini downward Ya impulsively Besar Ya impulsively itu artinya secara cepat Ya Oke Disini kalian bisa lihat Ini adalah perubahan structure Structure nya Disini kalian bisa lihat Ini adalah Koreksi ya Artinya gini Artinya periode ini Koreksi sampai disini Ini makan waktu lebih panjang Daripada Impulsive disini Ya Kejatuhan secara impulsive disini Oke jadi bagi saya Ini adalah downward Koreksi Dan kita bakal punya Nada downward Dan Nada downward ini Kalian gak usah heran Apabila Dia break low disini That's why saya selalu Incar Ya Untuk incar Ngambil posisi Sell Apabila memang sudah ada setup kembali Oke Jadi buat teman-teman semuanya Namun The way market I expect to react Ya ini gak sesuai dengan yang saya inginkan So Antara saya hit Expected Realt Di atas 14840an Saya pasang 20-30 pips Oke Atau Dia kasih saya Kesempatan keluar Melalui Break event Ya Saya akan keluar dari break event Dan saya akan Incar Higher price Untuk ngambil posisi Sell berikutnya Oke Buatnya saya masih sama Teman-teman semuanya Saya expect Downward seperti ini Dari sini ke sini Ya ini setelah downward Impulsively Kita koreksi Kita bakalan punya another Impulsive downward Ya movement Ya Kapan waktunya Gak ada yang tau Kita gak tau Ya kita cuma bisa melihat Pertanda yang diberikan market Salah satunya adalah Engulfing Seperti ini Oke Jadi itu dulu Untuk update minggu ini Jadi buat teman-teman semuanya Yang expect hal yang sama Untuk USD Yen Ya kalian mesti bersabar dulu Ya yang udah enter Sama seperti saya Minggu lalu Kita usahkan keluar Dengan break event Atau Hit expected risk Ya Karena market The way market Move Ya setelah Ambil posisi sell ini Tidak seperti yang kita harapkan Dan Ditambah lagi Bank of Japan Tidak melakukan apapun Ya Seperti Yang sudah diberitakan Pada hari Jumat lalu Sehingga USD Yen ini Push to the upside lagi Ya Oke I think that's it All the best for your trade See you again soon On the next update Bye bye